Hai hati-hati yang soal pes matematikanya yang berdari Jakarta MH Tamri Hai tadi duk sesuai 20 menit matematikan waktu soal tiga menit ya Oke nomor satu ini pembagian bagian biasa ya bagian biasa jadi pecahan biasa 5 x 20 10 tambah 1 11 ya dibagi 6 x 5 x 5 x 6 Hai nah ini coret 5 x 5 nya jadi 11 x 6 x 6 x 5 nya dibalik kemudian 5 x 6 nah dikurang 5 x 4 jadi cari KPK 4 x 6 12 ya 12 x 6 2 x 11 22 x 4 tiko tiko kali limo ya ini 15 ya jadi tujuh per dua belas Hai izilah nah kalau nomor dua nih perbandingannya Ahmad dan Roni 4 x 7 betul-betulnya Hai jika selisih 140.000 jumlah uang mereka kalau uang jumlah itu kan ditambah nilai perbandingannya 4 x 7 ya kalau selisih berarti dikurang ke-4 ya dikurang kecil Hai jadi 7 kurang 4 Hai prinsipnya yang diketahui jadi penyebut Hai yang ditanya rasio nya jadi bang bilangnya yang ditanya kan jadi ya lu juga jadi bilangnya pertama 7 11 ya Hai Hai tadi duitnya 180.000 kan Hai Nah jadi dikali 180 60 x 3 6 60 x 11 600 60.000 ya Hai izilahnya paham ya Nah kalau nomor tiga ini bentuk akar jadi kita sederhanai dulu cara cepatnya kita carilah faktor 48 yang merupakan bilangan kuadrat terbesarnya itu 16 sama 5 5 5 5 3 4 4 x 2 jadinya 8 akar 3 ya Nah kalau 15 ini ya udah nanti lagi ya udah eh faktornya yang merupakan bilangan kuadrat Jadi langsung kali ke B akar atau faktor ke boleh 15 kan faktornya 5 kali 3 dikali sama 5 Nah 5 sama 5 bisa dikeluarkan Jadinya 5 akar 3 5 akar 3 ini di jumlahkan Sama 8 akar 3 8 tambah 5 jadinya 13 akar 3 Jadi bilangan bulat itu anggapnya 8 sama 5 Akar 3 itu anggapnya Variable Jadi nempel Asalkan dia sama Dan sudah tentu Paling sederhana Itu nomor 3 Nah paham ya Kita lanjut ya Nomor 4 ini Skala 1 berbanding 200 ribu jarak Petanya 20 cm A ke B D ke C 45 cm Nah ditanya selisih Jarak sebenarnya Nah kita bisa kurang ke dulu D C dikurang A B Ini kan 45 kurang 20 45 kurang 20 25 cm Itu selisih di betah Kalau nak kita Ano ke di skala Rumus skala itu kan Jarak betah per jarak sebenarnya Yang 25 cm ini Ialah jarak betah Jadi 25 cm per JS Sama dengan Skalanya 1 per 1 berbanding 200 ribu Ya kan Jadi ini kalau kita kali silang JS Sama dengan 200 ribu Dikali 25 Ya Jadinya 5 juta 5 juta cm Kalau kita nak jadi ke kilo Ingat Senti ke kilo Pucuk cm Desi Pucuk desi Meter Meter Pucuknya Deka Hektu kan Baru ke kilo Jadi naik Sikap 2 3 4 5 Kalau naik 5 Berarti ilang ke 5 Nolnya Tinggal lah 50 Kilometer Nah itu Ya 200 ribu kan Kali 25 Tadi Sebenarnya bisa langsung Nol yang 5 ikat Di 200 ribu Coret lagi 2 kali 25 50 juga Sama ya Yang penting Aljabarnya Pahal lah ya Skala ya Nah nomor 5 ini Dia ngomong waktu 4 jam setengah Kecepatan 60 km per jam Jadi ini T1 ini 4 setengah 4 1 per 2 Atau 9 per 2 Jam Ya Jadi kepecahan Biasa Kecepatan 60 km per jam Ini P1 Nah Bila ditempu dengan Kecepatan rata-rata 50 km per jam Ini P2 nya Jadi yang nak ditanya Ini berapa Waktunya perubahan T2 Nah itu Artinya dari Soal nomor 5 ini Kesimpulannya Jarak pertama Dan jarak Kasus ke 2 Itu sama Jaraknya yang berubah Kecepatan Dan waktunya W yang berubah Jadi kalau S1 B1 kali T1 S2 B2 kali T2 Nah B1 ini Dia 60 km per jam T1 nya 9 per 2 B2 nya 50 Kali T2 Ini coret 0 sama 0 6 bagi 2 3 3 kali 9 27 Oh Oh Nah ini Ya Jadi Tepis 1 nya tadi Langsung Yang kita No event Ya Nah 4 jam Setengah Ini T1 Ya Bikin pake penah Tando panahnya Ini kamera Ini kan T1 nya 9 per 2 Ya Buka jadi pecan Biasa Ada 4 setengah Kan Yang 60 km per jam Tadi B1 Ya B1 Ya Nah habis itu Cepat rata-ratanya 50 Ujinya tuh ya Itu B2 nya 50 ni Ya Untuk kasus kedua Maksudnya Kecepatan di kasus kedua Jadi yang ditanya sama soal Itu adalah Waktu di Kasus yang Nah jadilah ni Nah jelas kan Nah ini tadi Ini P1 Ini Tadi Ini T1 Ini P1 Tadi Nah ini Nah ini Ini Paham lah ya Tadi ya Yang T1 9 per 2 kan Sudah ini Ini masih Jadi P1 nya Tadi 60 kan P1 60 T1 9 per 2 Nah P2 50 T2 Nggak tahu kan Nah Jadi kalau Lupo rumus Nah segitiga ini Harus apa S PT Jadi kalau Nggak nyari jarak Ya Nyari jarak Tutup Kucunya Berarti Tinggal P kali T Ya Nah itu Jadi 3 kali 9 27 ya 27 sama dengan 5 kali T2 Jadi T2 nya 27 per 5 Sama dengan 5 2 per 5 jam Nah 2 per 5 jam Itu kalau kita ubah ke menit 2 per 5 kali 60 Sama dengan 60 bagi 5 12 12 kali 2 24 Jadi 5 jam 24 Menit Ya Nah ini Paham lah ya Ini Rumus Nah Nah Nomor 6 64 Bangkat 2 Per 3 64 itu Dia kalau kita Faktor gitu ya Oke lah Kalau ada Apal Permangkatannya Kupik Bagi 2 64 ini Pasti genap Oleh satuannya 4 64 bagi 2 32 kan Nah 32 ini Masih genap Bagi 2 lagi 16 16 bagi 2 lagi 8 Bagi 2 lagi 4 4 ini 2 bagi 2 kan Jadi ini 2 bangkat 3 6 kan Nah Jadi 64 itu Boleh kita buat Jadi 2 bangkat 6 Dipangkat ke 2 Per 3 Ya Jadi kalau Pangkatnya Dipangkat lagi Itu boleh Operasi Pangkatnya Dikali ke 6 dikali 2 Per 3 6 bagi 3 2 2 ya 2 kali 2 4 2 bangkat 4 itu sama dengan 16 Nah itu Teorinya Paham ya Nah kalau Nomor 7 ini Banyak persegi Dengan panjang Sisi Satu Satuan Pada gambar Ke 10 Kalau Sisi Satu Satuan Itu maksudnya Main Kalau Nomor 1 Nomor 1 Ini Dia kanan Kanan Kiri Kanan Atas Yang kiri Atas bawah 4 Jadi kan Yang sikok-sikoknya kan Kalau yang ini Yang cuma sikok Yang pucuk Pucuk Kanan Atas ini Sikok 2 3 4 Agak pena Nah kalau Nomor 1 Sikok 2 3 4 Jaki coret Itu yang sisi Satu Sisi Satu Satuan Yang pinta Soal itu Sik Sik Nah Kalau yang Gambar nomor 2 ini Sisi yang Satu Satuan Sikok 2 3 4 Oke Yang bawah Sama yang kiri Itu 2 Jadi ini Polanya 4 4 Yang ini Sikok 2 3 4 5 6 Ini kok Gambar yang ketiga Yang bawah Sama yang kiri 3 Nah yang ini Sikok 2 3 4 5 6 7 8 Ini Sikok 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jadi Polanya Mulai Dari 3 Ini 2 N Mulai Dari 3 6 Ini kan 2 Kali 3 8 Ini 2 Kali 4 10 Ini 2 Kali 5 Jadi Kalau Gambar 10 2 Kali 10 Logikan Banyak Persegi Banyak Persegi Dengan Panjang Fisi Satu Satuan Ini Sikok Persegi Kalau Ini Sikok 2 Sikok 2 3 Sikok Oh Panjang Sisi Satu Satuan Kalau Nomor Satu Ini 4 Ikok Jadi 0 Masih Ada 4 Isi Bukan Persegi Sikok Satu Satuan Kalau Ini Persegi Nah Yang Sisi Satu Satuan Ini Mungkin Sikok 2 3 4 Ini Karena Yang Kanan Kiri Pucuk Bawah Nempel Ini 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 Pucuk Nempel Dengan Pucuk Kanan Bawah Ada Tempel Jadi Cuman Sikok Oke Nah Yang Yang Merah Ini Ini Kan Kalau Kita Gambar Nah Yang Yang Satu Sisi Itu Cuman Yang Kasih Warna Misalnya Biru Nah Yang Ini Nah Ini Cuman Satu Sisi Karena Kalau Kita Nah Yang Kalau Kita Lihat Merah Pucuk Ini Persegi Yang Ada Biru Ini Pucuk Nempel Kanan Nempel Bawah Nempel Jadi Cuman Yang Kiri Yang Yang Mungkin Maksudnya Itu Yang Cak Biru Ini Jadi Itulah Yang Nomor Tiga Ini Ada Sikok Dua Ini Nol Ini Sikok Dua Tiga Empat Yang Ini Sikok Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi Kalau Dia Lima Lima Itu Empat Dia Tinggal Dua Dua Kali Dua 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 Kalau Dua Ini Satu Tambah Satu Enam Ini Tiga Tambah Tiga Kalau Sepuluh Ini Berarti Kita Dari Lima Jadi Tiga Lima Kurang Tiga Kurang Dua Jadi Tiga Dari Empat Jadi Dua Empat Sisi Jadi Dua Berarti Empat Kurang Dua Dari Tiga Jadi Satu Berarti Tiga Kurang Dua Juga Artinya Kita Logikanya Sepuluh Ini Kita Kurang Dua Dulu Sepuluh Kurang Dua Delapan Amin Tapi Lapan Tambah Lapan 16 Atau Mungkin Kalimat Dini Banyak Persegi Intinya Terketik Ini Kali Jadi Kalau Polanya Satu Tiga Satu Tiga Enam Sepuluh Kan Lima Belas Kalau Ini Ada Jawaban Dua Ini Pola Bilangan Dua Tiga Empat Dua Tiga Empat Ini Satu Satu Terus Satu Sama Dengan Dua A A Sama Dengan Setengah Ada Rumus Kalau Pokoknya Kita Ambil A N Kwadrat Plus B N Plus C Sama Dengan Un Suku Ke N Jadi Nak Nyari A Rumusnya Dua A Itu Sama Dengan Yang Paling Bawah Dua Sama Dengan Dua Kalau Tiga A Plus B Itu Sama Dengan Lantai Yang Kedua Nah Ini Rumus Rumusnya Kalau Yang Paling Kucuk A Plus B Plus C Nah Kalau Tiga A Plus B Sama Dengan Dua Tiga Kali Setengah Tiga Per Dua Ditambah B Jadi B Satu Per Dua Empat Per Dua Dikurang Tiga Per Dua Nah Kalau A Plus B Plus C Sama Dengan Satu A Setengah B Setengah C Sama Dengan Satu Setengah Satu Satu Nah Jadi C Satu Kurang Satu Nol Jadi Rumusnya A Setengah B Setengah C Nol Jadi Kalau Dia U Sepuluh Setengah Dikali Sepuluh Kuadrat Tambah Sepuluh Per Dua 100 Bagi Dua Lima Sepuluh Bagi Dua Lima 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 Pale Lima Lima Paham gak ini? Ini itu merubus polanya Nah kalau nomor 8 bentuk ekivalen Ini rasio 12 bagi 3 bisa ini 12 bagi 3 4 per akar 2 Dikali akar 2 per akar 2 Akar 2 kali akar 2 Hasilnya 2 4 bagi 2 berapa? Nah 2 kali akar 2 aja tinggal Nah kalau nomor 9 Nanya suku bunga Kita tinggal berperubahannya Dari 20 juta jadi 20 juta 600 Naik berapa tuh kibari 600 ribu kan 600 ribu ini Bunga selama 3 bulan Berarti kalau 1 bulan Logikanya berapa? 6 bagi 3 Jadinya 600 bagi 3 200 ribu sebulan Kalau dia ngomong nak setahun Setahun itu berapa bulan? 12 Berarti 12 kali akar 200 ribu 2 juta 400 ribu Oke Jadi uang tuh kalau nabung dengan 20 juta Setahun Dapat duit 2 juta 400 Nah Kita bagi ke 2 juta 400 ribu Dibagi 20 juta Nah ini hasilnya Coret 0-5 24 bagi 200 Tapi kalau dia hanya persen Kali 100% Coret 0-2 24 bagi 2 Berarti hasilnya 12% Paham ya? Albin Nggak Pulang Nah Kalau nomor 10 Dina Membeli sebuah tas 1 tas 2 dasi Dan 3 topi Jadi kalau si kot tas 60 ribu Diskon 25% Diskon itu kan berarti 25% 1 per 4 1 per 4 dari 60 ribu 60 bagi 4 itu 15 ribu Jadi dia bayar harus 60 ribu Kurang 15 ribu Hasilnya 45 ribu Nah kalau ada hasil Dia 20 ribu Diskon 15% 15% dari 20 ribu Berarti dia 15 per 100 Dikali 20 ribu Coret 0-2 200 x 15 15 x 2 30 0-2 Jadi berkurang 3 ribu Diskonnya Jadi 20 ribu Kurang 3 ribu Berapa? 17 Nah kalau topi Diskon Nah 2 ikat Berarti 34 ribu kan Dasinya Topinya Kalau si ikatnya Kita cari dulu 20% Dari 15 ribu 20 per 100 Berarti 100 Coret 0-2 ikat 15 x 2 30 0 masih ada 2 ikat Jadi 3 ribu Berkurang 15 ribu Kurang 3 ribu Berapa? 12 Sikotopi Kalau 3 topi 3 x 12 ribu 36 ribu Tax tadi Sikotopi 45 ribu 0-3 ikat 10 5 1 7 Tambah 4 11 Jadi 115 15 1000 Oke Bayang lah ya Sabar ngitungnya Nah Kalau nomor 11 nih Ditanya Jumlah bilangan Kelipatan 12 Antara 100 Dan 300 Jadi kita harus Datar dulu 12 itu Rasanya Kalau kali Setua 100 Itu 108 208 ini kan 12 x 9 Habis itu 12 x 10 Berapa? 12 x 10 120 Berarti ya 12 x 11 132 Nah Tambah-tambah 12 terus 144 x 156 Tambah 12 lagi 168 x 180 Ini kan capek Kalau kita hitung Pesikok Nah Kita cari 300 ini Baca tak Dia bagi 12 224 x 60 Paca Tapi Dia ngomong Antara Jadi 300 Tidak dimasuk Tercuali Dia ngomong Mulai dari 100 Sampai Dengan 300 Berarti 200 Dimasuk Jadi sebelum 300 Kelipatan 12 itu Kurang kebagi 288 288 ini Suku terakhir UN Suku pertamanya Ialah 108 U1 Atau A nya Karena Dia kelipatan 12 Kelipatan 12 ini Bedanya 12 Jadi Kalau UN nya 288 UN itu Maksudnya A plus N Min 1 Kali B A nya Maka 108 N nya Tidak tahu Bedanya 12 Ini 288 Nah 288 Kita kurang Ke 100 188 Jadinya 180 180 Sama dengan 12 Dikali N Min 1 188 Bagi 12 15 15 sama dengan N Min 1 N nya 15 Tambah 1 16 Nah SN nya Itu S16 Sepertinya Nah Rumus SN Harus apa N per 2 2A Tambah N minus 1 Kali Beda Jadi beda SN S16 UN 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 itu Suku ke N Jadi CN ini 108 120 Ini Suku pertama U1 108 Suku kedua 120 U3 Suku ketiga 102 Nah Kalau Nyebut S itu S1 S1 Memang sama Dengan S1 Dia 108 Juga Tapi Kalau U2 Tidak sama Dengan S1 U2 Tidak sama Dengan S2 U2 U2 nya 120 Kalau S2 Dia rumusnya U1 Tambah U2 Sum S2 Jumlah Jadi Kalau S16 Itu jumlah Mulai dari Suku 1 S8 Tambah 120 Tambah S3 Seterusnya Sampai Suku terakhirnya 288 Nah Itu Ini U16 Jadi inilah Rumus cepatnya Apal Ngebeni Daripada Ngitung Banyak-banyak 16 Kita hitung 16 per 2 Per 2 A nya 2 x 108 Tambah 16 kurang 1 Dikali Bedanya 12 16 16 16 Berarti 28 2 x 108 2 x 16 16 16 kurang 1 15 15 x 12 180 Jadi 8 x 396 8 4 6 7 3 1 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 Arikmatika itu mudah Kalau ampel rumus ini tadi Jadi SN SN bisa kita turun ke juga Dari rumusnya ini Imper 2 U1 tambah UN Boleh juga Dua rumusnya Kalau UN tadi rumusnya ini Ini UN Nah pahamlah Oke kita lanjut nomor 2 12 ya Nah 12 ini Maka almost A kuadrat min B kuadrat itu Soalnya A min B dikali A plus B Jadi kalau Tapi 12 ini bukan bilangin kuadrat Kita pakai pemfaktoran Biar cari FPB 12 setengah 16 4 FPB X sama X kuadrat X Maka 1 Y kuadrat sama Y FPB nya Y pangkat 1 juga Nah Jadi pangkatnya Salah-salah Kalau misalkan X sama Y Ya Kalau pakai 1 Salin lah ya Nah 12 X Y kuadrat Bagi 4 X Y Itu hasilnya 3 Y 16 X kuadrat Y Dibagi 4 X Y 16 bagi 4 4 X nya tinggal 5 Ya Ini cakap distributive lah Eh Distributive tu perkalian Jadi Nombor 13 ni Kali ke eh 5 X Tambah 15 Tidak kurang 25 Sama dengan 12 X Min 3 Jadi ini kaget 15 kurang 25 min 10 Tambah 3 12 X kurang 25 X 7 X ya Min 7 sama dengan 7 X X nya berarti minus Minus 7 bagi 7 Minus 1 Tapi yang ditanya X minus 1 Jadi minus 1 Minus 1 Hasilnya Minus 2 Nah itu Paham ya Nah kalau Sekurang ke 80 Maka ada musuh UN tadi Tapi kita jengok dulu Selisihnya benar gak ini Arat mati tak 15 ke 24 Ini selisih Nambah 9 24 ke 35 Selisih 11 Justru 35 ke 48 Selisih 13 Jadi dia tuh Polanya tuh Teratur Sebenernya naik 2 9 ke 11 Naik 2 11 ke 13 Naik 2 Jadi Pakai rumus Sinca Nomor Daret ini tadi Nah Tunjukin tadi Kita nak nyari UN sama dengan AN kuadrat SbN plus C Jadi Kita mulai dari Lantai paling 1 Lantai paling 1 2A 2A Sama dengan 2A Jadi A nya 2 bagi 2 Sama dengan 1 Lantai kedua 9 ini sama dengan 3A plus B 3 nya 1 A nya 1 1 kali 3 3 ya Ditambah B Sama dengan 9 9 kurang 3 6 6 Nah lantai pertama 15 ini 15 itu sama dengan A plus B plus C A nya 1 B nya 6 Nah C nya udah tau Nah ada 15 15 kurang 7 Berarti 8 Jadi Jadi UN nya A nya 1 N kuadrat B nya 6 6N C nya 8 Kalau Suku ke 80 80 kuadrat Tambah 6 kali 80 Ditambah 8 80 kuadrat 6400 6 x 80 Paras 80 Tambah 8 Nah 68 Di wali Nah itu Pahamlah UN Nah nomor 15 ini Tentang ini Apa Impunan Faktor 8 Faktor 8 itu 1 2 4 8 4 8 9 5 Kurang dari 10 2 3 5 7 Kalau S itu Suma Setah Bilangan asli Kurang dari 11 Ini Ini O Maksudkan O Ya Bilangan asli Dimulanya dari 1 1 2 3 Dan Seterusnya Sampir Kurang dari 10 10 Nah Kalau Q Mungkin ini Aksen Itu sama dengan Komplement Komplement Seterusnya Dari Q Min P Ini Jadinya Ada di Q Tak kata di P Apa Wik Ada di Q Tak kata di P 2 2 Ada di P 3 Tak kata 3 4 Ada di P Tak kata di Q Kita Ini Nak Cari Yang Kalau Q Min Itu P Min K Kalau Q Min P Ada di Q Tak kata Di P 2 Ada 3 Ada di Q Tak kata Di P 5 Ada di P Tak kata Masuk Juga 7 Katik Juga Di P Q Min P 3 5 7 Jadi Kita Cari Kalau Dari Komplement Komplement Dari Selisih Q Min P Berarti Cari Pilihan Yang Tak kata Angkor 3 5 7 Nah Ini Ada 7 1 10 5 5 Ini Ada 3 5 P Paham Arti Komplement Komplement Negasi Seperti Yang Nomor 16 Kita Berbentuk Perusifannya Kurang Panjang 3 Min 2 Dan 2 1 Keliling 38 Keliling Luas Keliling Remusnya Dua Kali Panjang Tambah Lebar Keliling 38 2 Kali Panjang 3 Min 2 Lebarnya 2 X Plus 1 3 X Tambah 2 5 Min 2 Tambah 1 Min 1 Nah Ini bagi 38 Bagi 2 19 19 19 Sama Dengan 5 Min 1 5 19 Sama 1 20 20 20 Bagi 5 4 Jadi Panjang Ini 3 Kali 4 12 Kurang 2 10 Itu Panjang Kalau Lebarnya 2 4 8 8 1 9 Jadi Luasnya 10 X 9 2 Sama Panjang X Lebar Panjang 10 Lebar 9 Nah Itu Ya Cata Paham Lain Paham 17 Ditanya Himpunan B Komplomen Mestinya Nolusnya Cn Nah Cn Jadi Pangkat Cn Ada Di luar B Diiriskan Dengan A Yang Ada Di luar B Itu Menyuarat Angkua Yang Yang Di luar B 1 2 4 7 9 Kalau A Adanya 1 2 4 3 8 Nah Ini Jadi Kalau Kita Cari Iriskan Antara B Komplomen Dan A Yang Ada Di Komplomen Yang Ada Di A Nah Kasih Panel Merah Misalnya 1 Sama-sama Ada B Komplomen Di A 2 4 Tiko Itulah C Bayang Lalu Nomor 18 Ini Substitusi B Di sini 3 Kali Min 2 Di Korang 2 Min 6 Min Min 8 Min 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 nomor 19 kita mencari grafik dari persamaan garis 3x min 2y plus 6 jadi kita uji B sama ini uji x sama dengan 0 jadi 3 kali 0 min 2y plus 6 berarti 3 kali 0 ya 0 pula ya 2y sama dengan 6 y nya jadi 6 bagi 2, 3 kalau y nya 0 berarti 3x min 2 kali 0 tambah 6 tambah 6 ya 3x sama dengan 6 artinya min 2 kali 0 ya 0 pula ya 6 bagi 3 min 2 jadi min 2 sama 3 sumbu x nya di min 2 sumbu y nya di 3 2 jadi ini 2 ya paham lah ya yang persamaan garisnya substitusi by x sama dengan 0 sama y sama dengan 0 nya ya nah kalau nomor 20 ini aset naik taksi sejauh 19 kg berapa bayar tadi jadi ya kita lihat bayar ya kalau jarak 2 kg bayar 14.000 4 kg bayar 22 ini kan jadi persamaan garis ya kita persamaan garis itu y min y1 sama dengan m di kali x min x1 kalau kita bikin ya jadi kalau gradien itu rumusnya apa? selisih ordinate per selisih absis misalkan yang nak kita selisih ke 22 sama 14 ini y2 ini y1 oke 22 kurang 14 paham selisih ordinate nyo ya x1 nya 2 berarti 4 nya itu x2 nya jadi 4 kurang 2 2 lah pernah lagi 2 4 jadi ini besok kita dapat y min y1 14 x n yang 4 x min x1 nya 2 4 x min 8 sama dengan y min 14 4 x plus 6 jadi nah kalau dia 19 kg 4 x 19 7 6 ya tambah 6 8 2 jadi B jadi ini makanya itu persamaan garisnya ya pokoknya yang mendatar itu pasti sih sumbuk E yang tegak itu vertikal dia sumbuk Y ya tak nah jam 11 apa ya ya kalau pokoknya salah capek itu 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 ada soal itu itu 100 soal 25 itu oh 25 25 25 25 25 25 nah coba tercapai lah ya nanti kan 25 ya kalau itu sempat kayak bahasa matematika ya ya itu itu biologi 12 soal biologi 12 soal berarti fisika 13 11 dari kelas 1 sampai kelas 3 juga kalau 21 ini 4 jaket yang topi 600 ribu 3 jaket 2 topi 380 ribu nah ini SPLDP jadi 4J 5T 600 3J 2T 380 nah ini kali 3 kali 4 12J 15T 1.800 12J jadi kita eliminasi yang si variable J dulu ya 2 4 D2 3 152 ya ini jadi 7T 280 sama dengan 7T jadinya 280 bagi 7 40 jadi 4J tambah 5T sama dengan 600 supaya kita nyari nilai J nya ya 5 kali 40 200 ya 200 nah ini 600 kurang 200 400 ya 600 kurang 200 ya 400 400 bagi 4 100 ya dapet ya ya jadinya 100 kalau si kok ya 100 lah topinya 40 sih kok kalau dia ngambil 3 3 kali 40 120 ya nah dia belakang nih kalau 20 tambah 100 222 ya nah itu ini namanya SPLDP sistem persamaan linear 2 varian 3,2 x1 y1 4,1 itu x2 y2 ya jadi kalau nak nyari gradian rumusnya y1 y2 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 y1 y2 y2 y1 y1 y2 y3 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 y2 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 y3 y3 y2 y2 y3 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 y2 y3 y3 Kita pindah luas ke? Mulai y min tiga x sama dengan min sebetas Apa itu rumus ini? Gradient y satu min y dua per x satu min x dua Sama rumus persamaan bentuk umum ini betul bersama agar ya sih Nah itu Bayang gak ya dua dua ya? Sama dan Tiangko bayang ya Sama ini variablenya kan? Jarak sama hari Udah itu aplikasinya Ini masih X sama B Dua dua itu udah sama sih Nah kalau nomor dua tiga itu secara tumpul Kita ingat dulu teorinya Kalau misalnya ada tiga Sisi kan? Segitiga tuh ya A, B, sama C Anggaplah C yang terpanjang Anggaplah C yang terpanjang itu kaget Rumusnya? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat itu berarti siku Siku-siku ya dak? Nah Kalau A kuadrat Kalau A kuadrat tambah B kuadrat Lebih dari C kuadrat ya Ada kemungkinan Juru kurang dari Kalau dia lebih dari Kalau dia lebih dari ini lanjut rasanya Kalau dia kurang itu baru tumpul Nah jadi kita cari dua sisi terpendek dulu ya Tiga sama empat ini berarti Semilan tambah empat Tiga 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 ya Sebelas kuadrat berapa? Seratus dua satu ya Tujuh tiga Kurang dari Seratus dua satu Bener? Kurang dari ya Kalau kurang dari tadi Tumpul Kalau tujuh kuadrat Empat sembilan 15 kuadrat 225 Dijun lagi Empat 274 Itu dua sisi terpendek Sisi terpanjangnya tujuh belas kuadrat 289 274 Kurang dari bawah Empat sembilan Jadi tumpul juga kan? Kalau begitu Tiga 10 kuadrat 100 15 kuadrat 25 225 Jadi 325 19 kuadrat tu 361 Ya kan? 361 Itu lebih Lebih 18 ya Misal lagi kan? 361 ya? Kalau ini 25 169 4 194 25 kuadrat 625 25 Ya ini logikanya Tumpul juga lah Sebetalnya Salah ngasih alkor Ini Ini Cuma Apal Tumpul juga Ya Kriteria Kriteria Sebetulnya Sebetulnya 120 120 Tumpul sama kaki Tumpul sama kaki Lebih dari 90 Derajat Ya Nah Kalau Nomor 25 Pilih ya Ini Kita lengkapin dulu Sisi-sisi pinggirnya Oke Oke Kalau Ini 8 7 3 Artinya Ini kaget Pokoknya Dari sini ke sini 8 tambah 7 Berapa? 15 kan? Oleh sama ni? Pucuk bawah ke? 15 Pucuk 15 bawah 30 kan? Kanan Kirinya ni 10 10 harus Ya Nah Cuma ada di sisi ini Tambahan 3 Tambah 3 6 4 Ini kan kiri 10 20 ya Jadinya 50 6 Ya 30 Dari pucuk bawah 15 Tambah 15 ya 20 20 Dari kanan kirinya 10 Tambah 10 2 50 Nah Jadi Jemen lo ni ada 3 2 6 Jadi 50 tambah 6 56 20 Emosinya Idealnya Itu Itu Sipu Sipu Ini Berapa Berapa Cuma Tidak Tidak 2 Tambah Ibu Kurang 358 A plus i Min 6 Sama dengan 58 58 Tambah 6 64 5 tahun yang akan datang Umur ayah A plus 5 Ditambah 2 kali umur ibu Misalnya Misalnya 110 Oke Jadi A plus 5 Tambah 2i Tambah 10 Sama dengan 110 Misalnya 10 kurang 10 100 ya Kurang 5 juga Jangan lupa 95 aja A plus 2i Nah ini bolehlah aja pinjaman dari sini 64 min i 64 min i Tambah 2i Sama dengan 95 Jadi 2i di kurang i I 95 kurang 64 Terusnya 31 Jadi Ayah itu 60 kurang 31 33 Oke Ibu ya 30 Jadi Ini sebenarnya Persamaan ini niatnya Ya Ini Ini Ya Pocoknya ayah dulu Ini kan sih keumur Ayah kurang 3 Ibu kurang 3 Dulu Oke Di jumlah ke 58 Nah Aljabarnya Ya Nah Paham ya Oke Nah Nomor 27 ni KLMN Persegi panjang Agit sindi ada persegi Titik L Ada titik foto Kedua di borong persegi Oke Nah Nomor 27 ni Persegi panjang Agit sindi ada persegi Jadi Jadi Di sini Kita Harus cari dulu Ke mana Kalau dikait ke sama diagonal Jadi kan Kalau kita gambar lagi lah Ada L ya Sekitiga ada L Al itu Setengah diagonal AC itu kalau dari Pitagoras AB kuadrat Tambah BC kuadrat 4 kuadrat Tambah 4 kuadrat 16 tambah 16 32 ya Akar 32 itu 4 akar 2 Berapa AC AC 4 akar 2 AC ini 2 kali AL Ya Jadi AL 4 akar 2 Bagi 2 2 akar 2 DL nya Sama 2 akar 2 juga Ya Sifat ya Gue nama persegi Itu sama kan loh Gara-gara seluruh Sisinya Pasti sama Parjang Ya Jadi AD itu Sisinya 4 ya Nah ini Luas daerah yang tidak diarchil Kalau kita pakai teori Persipanya Persipanya ini Persipanya ini luasnya 12 kali 6 Panjang kali lebar kan Kayak lebar 12 kali 6 72 kan Kalau ABCD Sisi kali sisi 4 kali 4 16 Ya Kalau kita anggap sebagai himpunan Lagi dia rumusnya seperti ini 72 dikurang AC Kan itu 8 Anggap ya Nah sekarang ini 8 ya 72 min 8 Ditambah Ditambah X Ditambah 16 min 8 Ini sama dengan 72 tambah x Ini 20 min 8 9 20 Dari 21 Dari Dari kalau kita bikin garis bantuan ini 6 tapi ini tidak tahu kita tidak baca coba ya, ulang lagi ya kalau kita bikin garis putus-putus pakai teori kesebangunan ini 8 ini 12 min 8 ini otomatis kaget 4 ini 2 akar 2 trigonometri juga belum belajar jadi daerah yang tidak diarsir itu intinya 7,2 kurang yang arsir ditambah 16 kurang yang diarsir 8,8 min 2 ek nah kita nak nyari eknya ini berapa nah itu loh menjadi tantangan kalau nak pakai teori kesebangunan kita baca dulu ini 2 akar 2 ini 2 akar 2 72 min x tambah x tambah 16 min x mustinya dia dikasih tahu dia dikasih tahu total bangun ini ada berapa ini kurang lengkap ya, jalan skip dulu ya gak jelas ini pokoknya memang pasarnya inilah di bawah 8,8 ini adalah pilihan dia mau di bawah 8,8 aku paling tidak arsirannya tahu nah ya kalau arsirannya tahu bisa dilihat ya gak dikasih tahu ya beri nama itu oke, kalau nama 28 berlahir ke utara 24 lalu ke timur 45 ini Pitagoras 24 sama 45 nah cari MPB 24 sama 45 sama-sama kita bagi 3 8,15 45 bagi 3 15 24 bagi 3 8,15 ini 17 17 kali 3 51 nah itu cara cepat ya ya kalau ini Pitagoras apalan triple yang sederhana sederhana men 35 45 5,12,13 8,15,17 9,15,17 9,15,17 lebih ke 5 4 ini yang ampunan lebih besar pakai perbandingannya paham lagi ya nah 29 ini nyari keliling yang pinggir pada ya 12 dengan 59 ini kan dikwadrat Pitagoras triple 15 12 12 144 9 kwadrat 81 4 8 8 1 25 di akar ke 15 25 sama 15 triple sebenarnya 20 jadi jumlah kembali 12 tambah 9 21 21 tambah 20 41 tambah 25 66 ya 12 9 20 25 25 dapet 20 25 15 ini terhitung tadi paham ya kalau tidak apal ya sudah secara panjang 20 kuadrat 24 4 9 kuadrat 41 ya 45 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 ini kenapa dulu 22 25 22 25 ini sama dengan angkat 15 kuadrat kan jadi BD ini adalah hipotenusa dari segitiga ABD sekaligus tinggi dari segitiga BC D nah kita nak nyari BC BC itu CD kuadrat dikurang BD kuadrat eh CD nya 25 BD nya 15 25 kuadrat 6 25 15 kuadrat 22 5 6 kurang 2 4 400 400 itu 2 ya ya oke kalau 30 banyak AD ini ada produksi penyokhi AD kali BD sama dengan CD kuadrat apang ini alatres ya rute ya jadi AD yang cari BD itu 9 CD kuadrat 6 kuadrat 6 plus 9 hasilnya 4 sebenarnya ada rumpus-rumpus lain selain AD kali BD selain AD kali BD ini ada lagi ya kalau nak nyari AC bisa juga AC itu arti AC kuadrat AD kali AB ya jadi yang deket-deket dari sini kalau nak nyari yang kiri kali B yang kiri juga si AC di kiri AD di kiri tapi pengadinya tetap sama harus AB kalau nak nyari yang kanan AB di kali B sama dengan BC kuadrat tingkat rumus ini ya dengan syarat C di tegak terus sama AB dan AC tegak terus sama B turun nanti gormus ini ya ingat rumpus ya kiri-kiri tanah 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 masih kuadrat habis selain 40 ya nah 31 nah kecil ini perhatikan gambar U pusat yang kira aminnya itu ya besar BAC 40 BAC itu namanya sudut ke keliling BOC sudut pusat nah hubungannya kalau sudut keliling dan sudut pusat ya BAC ini sudut keliling ya BOC sudut pusat jadi sudut pusat itu dua kali sudut keliling rumusnya itu gitu kalau sudut kelilingnya 40 dua kali 40 40 jadi ya D ya nah itu rumusnya apa itu ya sudut pusat sama dengan dua kali dari sudut keliling dua kali 40 ya 80 ya ya besar pilih ya BAC amin oke tiga dua ini kebong bentuk belakang depan aja itu ya panjang kedua diagonal 12 18 sekelilingnya ditanami mohon jarak 20 meter nah ini jadi kita gambar dulu ya nah kalau diagonal ini 6 sama 6 8 sama 8 nah jadi cek nih kalau di keliling ini diagonal ini gamparnya jadi dua kok 12 bagi dua 6 sama 6 16 bagi dua juga 8 nah ini jadi si 4 dari belakang itu 4 2 di agung 6 pasti tidak terus jadi terbentuk 4 ikut segit ikut siku siku aras 8 tinggi 6 yang potenius 6 8 pasti 10 ya 4 oke triple pitagoras 6 8 sama 10 ya jadi 4 ikut sisinya 10 kali jadi kelilingnya 4 kali 10 sama dengan 40 ya kalau dia mau pohon 2 meter jadi 40 kaji 2 2 2 2 jadi ya paham lah ini gambar ini yang berikutin ya nah nama 33 ini perbandingan lagi ini tiang sama bayangan 2 meter per 120 cm nah bayangan gedung 24 meter berapa tingginya ya jadi kalau 150 cm berapa meter juga 1,5 dari sini 24 dari sebelah kanan jadi berbun naik ke kiri jadi pembilang 24 kali 24 8 yang yang 3 yang 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 3 ini tetap 24 ini yang 2 balik naik pokoknya ini yang asli perbayangan asli jadi gue bilang bayangan jadi ber yang dikirinya sama-sama tiang yang kanannya harus sama-sama si gedung nah paham ya gitu jadi 48 bagi 1,5 48 bagi 3 per 2 48 kali 2 per 3 48 bagi 3 16 19 kali 2 32 meter nah itu ya paham lah ini 2 meter 150 hati oke oke lanjut ya 34 surat itu kecil pukul 22 lewat 10 nah ini kalau 22 lewat 10 jam 12 6 3 10 lewat 10 nah 10 itu kan di angka 2 jarum panjangnya di 2 jam pendeknya di 10 kurang lebih ini sekat 2 3 90 lebih-lebih dikit itu kan saat ya dia tuh 15 menit 90 derajat ya dari 1 menit 30 derajat ya kali 2 60 60 60 60 derajat nah ini ya lah sekitar 30 lebih dikit lah nah jadi 20 tambah 30 ya paham lah ini 30 20 kalau bikin gambar oke malah nomor tiga limonnya dia dari situ luarnya 24 ya jari-jari yang inkarno 8 sama satu ya jari-jari jarak pusat AB itu ya rumus jarak pusat itu AB itu kuadrat dari selisih jari-jari AD BC kuadrat ditambah CD kuadrat dari singgung luarnya artinya 8 kuadrat 1 7 7 kuadrat 49 CD kuadrat itu 24 kuadrat 576 jadi 625 angkar 625 25 ya itu ya tapi bisok jangan ngapel ke luruk eh ngapelnya ini jarak dua pusat lingkaran sama dengan selisih dua lingkaran kuadrat di kuadrat ke ditambah dengan garis singgung luar ya kaget ada selain garis singgung luar kalau garis singgung dalam jarak pusat di kuadrat di kuno jumlah jari-jari nah itu ya ini rumusnya GSD GSM apa ya yang yang 36 bisa lah Banyak diagonal ruangnya apal tuh Beb diagonal ruang tuh P, P, Q, U, S, T, R 4 ikut aja deh kan P, P, Q, U, S, U, T, R Nah itu Kalau 37 Form Prisma Luar sisi tegak lebih ketahunya Biar terbayang Belaknya tupat Nah Jadi sisi tegak tuh Yang kanan kiri Depan belakang Ojinya apa? Panjang diagonal 8 dan 6 Nah kalau kita gambar lagi alasnya Belaknya tuh panas Nah 8 dan 6 berarti 4 4, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5 kan? Itulah sisinya ini limau Kalau yang namanya sisi tegak ini Ini gambarnya coba ini Misalnya kita ambil yang sisi depan ini Nah dia kaget Yang bawah itu sisi belakang Yang bawah itu sisi belakang ketupat Si limau tadi Tingginya tuh Yalah tinggi prisma Dia ngomong apa? 160 ini 160 sama dengan limau kali tinggi prisma Tinggi prismanya 160 bagi limau 32 kan? Jadi kalau volume prisma Luas alas kali tinggi prisma Alasnya berbentuk belakang ketupat Diagonal 1, 8 Diagonal 2, 6 Rumus belakang ketupat tuh Setengah kali D, 1 kali D Setengah kali 8, kali 6 Tinggi prismanya 32 Dari sisi tegak tadi 8 bagi 2 4 4 kali 6 24 24 3 kali 32 48 7 Oh iya Dua sisi tegak ini mungkin Oleh 4 ikat ya Jadi 8 Kalau dibagi 4 8 8 kali 4 Kali 6 Nah baru aduh Ngapu harus nak dibagi 4 Ini nih 4 kali Luas Ini ya Bersegi panjang Luas sisi tegak Bersegi panjang Dengan tinggi prisma Sebagai lebar Alasnya adalah Panjangnya adalah Alas Sisi dari alas Sekarang adalah Ketupat Nah itu Memang harus Harus dipraktek Sebenernya itu Dimensi ikonia dunia Oke Warnika 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 Kalau 38 ini Mendapat nilai yang lebih dari rata-rata Cari dulu Mari Rata-ratanya Berapa? Kali ke dulu 5 kali 3 5 kali 3 Ini 15 6 kali 2 12 7 kali 6 42 Rata-rata 4, 3, 2 9 kali 5 45 5 tambah 2 7 7 tambah 2 9 tambah 2 11 1 tambah 5 6 1, 3, 4, 7 10 1, 4, 6 Frekuensinya 3, 2 6, 4, 5 5 tambah 6 1, 1, 4, 5 5 tambah 5 20 Jadi 146 Per 20 Itu lah Rata-ratanya 7,3 Nah Kalau lebih dari 7,3 Nilai 8 Nilai 8 Nilai 9 Beneran 4 Dan Paham Ini Rata-rata Itu Kalau dadu Kalau dadu Perlu Mata dadu Muncul Lebih dari 4 Berarti 5 6 Mata dadu Lebih dari 4 Ada Siko 1 1 1 Per 1 Nah Kalau nomor 40 Peluang terambilnya kelereng biru Biru ini ada 18 Putih 3 2 Merah 10 2 Perlu 2 Perlu 2 Perlu Perlu itu memang peluang ini yang nyapal peluang berita dimensi Tiko apa kita rasa istilahnya pasti kan aku aja ini harus baca soal dia udah nanya biru baca nanya putih paham lah ya kalau kuat sebenarnya budak SMA itu bahas matematik kali gue matematika SMP kalau sempat sore yang 4 apa apa sih ini baik nombongnya 4 ajral kalau bisa menelit doa kalau tak tahu kakak ini baik ya oke oke oke